Pemkot Semarang akan memindahkan posko pengamanan COVID-19 yang saat ini ditempatkan di perbatasan kota dan pintu tol ke kawasan industri. Hal ini mencetul temuan adanya penyebaran klaster baru COVID-19, yaitu klaster industri di kota Semarang dengan jumlah pasien mencapai 300 orang positif COVID-19. Guna membahas lonjakan kasus COVID-19 di kota Semarang, Pemkot Semarang langsung melakukan rapat internal dengan jajaran Forkomida. Adanya temuan klaster baru penyebaran COVID-19 dari klaster industri, membuat angka COVID-19 di kota Semarang naik tajam. Kini angka pasien COVID-19 di kota Semarang mencapai 972 pasien, setelah ada penambahan pasien dari klaster industri yang mencapai 300 orang. Dengan adanya lonjakan yang sangat tinggi ini, Pemkot Semarang memutuskan akan memindahkan seluruh posko pemantauan yang saat ini berada di perbatasan dan pintu tol, yang ditempatkan di sembilan kawasan industri di kota Semarang. Pantauan terhadap historik klaster, klaster Semarang ini kan dari pasar yang besar, kemudian dari tenaga medis, rumah sakit, bus ke semas, kemudian juga yang terakhir ini yang cukup besar di pabrik. Saya minta teman-teman nanti juga fokus, patrolinya diarahkan ke pabrik untuk memakai SOP kesehatan. Orang mau masuk, karena pabrik punya duit kan, harus nyiapin chamber. Itu pegawainya harus masuk chamber dulu, disemprot dulu, terus tempat makan yang biasanya jadi tempat penularan, itu juga harus jatuh. Nah itu teman-teman patroli kita arahkan juga, termasuk menggeser pos-pos pantau di perbatasan, kita lebur nanti untuk memperkuat tim patroli TNI, Poli, dan Kota Semarang. Posko-posko ini nantinya akan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh warga yang beraktivitas di lingkungan kawasan industri tersebut. Selain melakukan pendataan, juga akan dilakukan swab tes secara acak di pabrik-pabrik. Wali Kota kembali mengingatkan terutama bagi pekerja pabrik untuk mentaati protokol kesehatan agar terhindar dari penyebaran COVID-19. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.